hai 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 guys kembali lagi bersama gue Broin di video kali ini gue masih bermain creatures of the deep dan guys kali ini gue mau share quest harian lagi daily quest di Costa Rica ini udah malam juga tapi gue baru menyelesaikan quest ini guys ya kita langsung saja cari empat ikan yang dibutuhkan dan kira store ke Costa Rica kayaknya bebas ikan apa aja yang kalian mau guys ya dan nanti harga ikan kalian akan dikalikan dua guys satu ikannya akan dikalikan dua harga aslinya guys ya Jadi kalau kalian melakukan quest ini harusnya kalian untung lagasi ya pasti untung guys karena setiap harga ikan yang kalian punya itu akan dikalikan dua oleh NPC Sepplecook alright kita cari aja ikan random guys ya lalu kita store ke Sepplecook Oke guys sudah cukup udah penuh 8 bag gua udah penuh dan kita mencari NPC nya di Costa Rica Oke ini dia guys Sepplecook do you have all four marvelously fresh fishes for me bebas guys ikan apa aja ya dan kita udah kasih satu sekarang kita kasih dia barak kuda yang bintang tiga ini bintang berapa ini dan dua oke dan bintang dua lagi satu alright kita store semuanya dan kita mendapatkan 515 koin lumayan lagasi daripada harga aslinya yang kemungkinan masih di bawah 300 lah itu guys ya alright lumayan dan itu quest biasa ya yang ada di Costa Rica jadi kalian selesaikan saja karena lumayan dapat koinnya guys ya ternyata malam-malam banyakan barak kuda guys di spot yang itu ya alright kita sekarang menuju ke Alaska quest hariannya bakalan apa guys kita sekalian aja selesaikan guys ya semua quest daily nya sudah gua selesaikan di setiap map hari ini oke ketemu NPC quest harian atau daily quest nya adalah mark kita disuruh mencari aduh moon jellyfish guys oke kita coba saja cari di wild depth atau disini guys ya nanti bisa-bisa gua ketemu kraken juga guys disini guys kita cobalah ya selamat menikmati 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 special guys oke lah gue cari lagi satu dulu ya thanks so much but i need more i know dude let's get let's get more for you guys lama sekali guys nyari satu doang oke akhirnya ketemu ya namun jelly alright kelar juga quest gua di Alaska hari ini kita store yang terakhir untuk mark dan hadiahnya apakah worth it guys kita cek thank you it's still only a tiny step guys cuma 80 coin guys tidak worth it sama sekali ya untuk dilakukan ya lain kali kalau kalian ketemu quest ini mending gak usah guys ngabis-ngabisin waktu guys ya gua 30 menit mencari moon jelly guys ya kita hadapi dengan senyuman saja alright thank you guys for watching and don't forget to like comment and subscribe and see you guys in the next video bye and have a good game